. Mantan back tangguh Persija Jakarta yaitu Jemerson Javier, dikabarkan akan meninggalkan Madura United pada musim depan. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh sang pemain, pemain berkebangsaan Brazil ini telah mengucapkan terima kasih sebagai tanda perpisahan kepada Madura United. Itu berarti, Jemerson sudah tidak memperpanjang kontraknya lagi bersama Madura United untuk musim depan. Tentunya hal ini membuat seluruh Jakmania, menginginkan manajemen Persija mendatangkan Jemerson untuk musim depan. Terlebih lagi pemain yang memiliki tendangan geledek ini, memiliki kenangan manis bersama Macan Kemayoran. Dia mampu mengantarkan Persija meraih treble winner di 2018. Sehingga banyak Jakmania yang menginginkan Jemerson bisa kembali ke sekuat Macan Kemayoran. Musim ini Persija Jakarta memang memiliki masalah di lini belakang, tanpa stopper asing, ternyata Persija menjadi salah satu tim yang paling banyak kebobolan. Tentunya resmi hengkangnya Jemerson Javier dari Madura United, semakin membuka peluang manajemen Persija untuk merekrut sang pemain. Selain tangguh di lini belakang, Jemerson Javier juga menjadi salah satu back yang cukup subur. Dia sering menciptakan gol terutama melalui tendangan-tendangan bebasnya. Manajemen Persija diharapkan bergerak cepat, karena pasti pemain sekelas Jemerson Javier banyak didekati tim lain. Dibandingkan mencari stopper asing yang belum pernah bermain di Liga Indonesia, Persija diharapkan lebih memilih Jemerson Javier, karena sudah sangat berpengalaman bermain di Liga Indonesia. Sejak kedatangannya 2018 ke Sekuat Macan Kemayoran, penampilan Jemerson hampir selalu konsisten memberikan yang terbaik bagi klub yang ia bela.